Pemirsa Chandra Darusman yang kita kenal sebagai salah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu dalam kelompok Chasero, kini telah jarang muncul untuk menyanyi. Mungkin karena kesibukannya di Yayasan Karya Cipta Indonesia yang sudah banyak menyita waktu dan tenaganya. Apa sebenarnya Yayasan KCI itu? Dan siapa saja anggotanya, serta sejauh mana badan ini berhasil memperjuangkan tujuannya? Mari kita ikuti penuturan Chandra Darusman kepada rekan saya, Sasayus Haryahya berikut ini. Terima kasih, Dana. Dan semirsa kita jumpa lagi dalam rubrik wajah dan kali ini bersama Chandra Darusman. Dan Chandra apa kabar? Baik, terima kasih. Ya benar juga kata Dana, sudah lama tidak kelihatan nih, tidak muncul. Iya, ini saya sibuk di Yayasan Karya Cipta Indonesia yang mengusahakan kesejahteraan bagi pencipta lagu dengan cara mengupayakan pengumpulan royalti. Nah ini semua bisa karena adanya Undang-Undang Hak Cipta nomor 787 yang mengatakan kalau ada pihak yang mau menggunakan lagu misalnya untuk memutar kaset di hal yang umum ya, bersifat komersial maupun di televisi, radio itu perlu minta izin ke kita. Jadi untuk cara praktisnya itu mungkin bisa dijabarkan seperti kalau ada di restoran, mereka memutar suatu lagu dan restoran ini harus membayar hak cipta itu ya. Lalu juga kalau ada pertunjukan di kampus dan ada lagu-lagu Indonesia maupun lagu luar negeri yang dinyanyikan, si penyelenggara itu harus membayar hak cipta ini ya. Ya, betul. Jadi KCI ini kita sebutkan KCI biasanya, mewakili pencipta Indonesia maupun pencipta asing. Di Indonesia ini sudah terkumpul sekitar 600 lebih pencipta lagu, tapi kalau yang asing sudah terdaftar 1 juta lebih. Jadi kita mengumpulkan semua mereka di setiap yang Anda sebutkan tadi. Nggak hanya di kampus, tapi semua pertunjukan-pertunjukan yang bersifat komersial. Tapi kalau yang non-komersial seperti pesta pribadi atau perayaan pribadi nggak perlu ya? Nggak, nggak perlu. Jadi kalau ada unsur komersial menarik tiket atau pembayaran, langsung berarti terkena peraturan itu. Nah, bagaimana dalam usaha Anda menjalankan atau memasyarakatkan KCI ini, apakah menuhi kendala-kendala tertentu? Ya, segala sesuatu yang bersifat baru, nilai-nilai baru itu pasti ada kendala kurang informasi. Ya, jadi ya usaha kita ya seperti saat ini saya lakukan ya, misalnya diundang untuk kekejara, ataupun mengadakan seminar ya, terus menyebar luaskan brosur untuk memasyarakatkan hak cipta, khususnya performing rights, hak mengumumkan kalau istilahnya. Jadi itu kendala utama sebenarnya. Sedangkan di lapangan, sewaktu Anda mungkin ingin mendatangkan suatu tempat hiburan, dan apakah mereka langsung bisa menerima bahwa mereka harus membayar ini, atau biasanya ada tarik-tarik ulur dulu, atau pernahkah nggak sampai ke meja hijau umpamanya? Iya, jadi kita memang sudah sejak semula sadar ya, nggak begitu mudah untuk mengumpulkan royalti ya. Sebab bagi pengusaha yang dikolek atau ditagih, itu kan merupakan kos tambahan. Tapi biasanya kalau mereka diterangkan, apa maksud daripada KCI ini menagih, yaitu untuk para pencipta supaya mereka bisa berkarya lebih bagus dan lain sebagainya, mereka biasanya ngerti. Tapi ada kelompok yang kadang-kadang nggak mau ngerti, walaupun di itu, biasanya kita kirim surat peringatan, tuturan, biasanya kalau sudah pengacara kita yang maju, Pak Paul Huta Barat sama Pak Soekarjo, mereka biasanya nurut, jadi belum sampai ke meja hijau. Karena sudah mengikut undang-undang negara ya, jadi harus. Dan kita bicara kendala, nah sekarang bagaimana kalau manfaatnya? Nah, kira-kira apakah sudah ada pencipta lagu Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang ahli warisnya mungkin merasakan benefit atau manfaat dari adanya KCI ini? Ya, kita sejak berdiri tahun 90 dan mulai akhir 1991, kita sudah dua kali membagi royalti. Jadi atas pencipta lagu yang kita bagikan itu, baik yang masih hidup, ya masih aktif, maupun mereka yang sudah almarhum, itu mendapat. Artinya yang almarhum itu ahli warisnya sudah mendapat. Misalnya Ismail Marzuki, misalnya almarhum Khusbini, itu semua ahli warisnya mendapat royalti, karena lagunya masih sampai sekarang diputar, sifatnya abadi gitu ya. Dan sedangkan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang harus membayar hak cipta ini, apakah bisa disebutkan mungkin siapa saja yang sudah mengguti peraturan ini? Ya, saya bisa bilang kalau dari kategori broadcaster ya, itu TVRI, kemudian dari TV swasta, ya tentunya RCTI lah yang merupakan pelopor ya, membayar royalti, terus dari dunia radio ya, swasta maupun pemerintah, RRI. Kemudian dari tempat-tempat hiburan di seluruh Jakarta, kita boleh klaim kita sudah mengkolek sekitar 60 persen lebih, sampai 70 persen selama dua setengah tahun ini. Jadi semacam tempat-tempat karaoke atau nightclub itu mereka sudah bisa. Restoran karaoke, nightclub, bar itu semua menggunakan lagu secara komersial di depan umum gitu ya. Bagaimana dengan daerah Indonesia lainnya? Ya, kita mulai... Rencana khusus? Ya, kita mulai, tentunya sifat dari undang-undang kan nasional, jadi kita mulai Desember kemarin sudah mulai di Bandung, dan Januari kemarin di Surabaya. Mudah-mudahan pertengahan tahun nanti, itu kita mulai di Bali. Oke. Saya ada satu kasus-sus yang ingin saya tanya, kena itu mengenai pandiangan proyek ya, yang menggunakan lagu-lagu asing dengan lirik Indonesia. Nah, itu peraturannya bagaimana, Januari? Sebenarnya, ya, seperti saya bilang tadi, segala sesuatu atau semua pihak yang ingin menggunakan lagu, itu harus ada izin, kan? Apalagi dalam hal ini merubah lirik, sorry, lirik ya, sebab ini menyangkut hak moral. Jadi kita nggak boleh sembarangan merubah lagu maupun merubah lirik, gitu ya. Itu ada hak moral yang harus dihargai. Nah, yang saya sayangkan, walaupun dari segi penyajian musiknya cukup unik, tapi mereka kan kaum intelektual mahasiswa ini harusnya bisa ada sense bahwa mereka harus menghargai hal demikian. Baiklah, Chandra, waktu telah habis, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa teruskan lagi perbincangan ini. Dan, Dana, acara saya kembali kembali kepada Anda. Terima kasih, Sasha, dan terima kasih, Chandra.